Bertelur 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 Meski biasa disebut sebagai ikan Namun sebenarnya, Paus bukan termasuk anggota Pisces, melainkan Mamalia Nama saya Erika Marigi, asal dari Papua Nama saya Alexander Aleus, asal dari Kupang NTT Halo, nama saya Arnoldus Nesau, dari NTT Kupang Nama saya Merciana Bikolo, asal dari NTT Perkenalkan, nama saya Novita Elen Kabarjai, saya berasal dari Papua Merauki Nama saya Adriana Mongo, asal NTT Sumbabaritdaya Papeda 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 Terus Apa? Itu Bakar batu Sama sagu Papeda Sagu Papeda Masyarakat Papua Masyarakat Papua juga memiliki berbagai kuliner khas yang lezat Seperti Papeda Ikan kuah kuning Keladi tumbuk Udang selingkuh Ulat sagu Sagu lempeng Dan kue lontar Proses pernafasan pada ikan sangatlah berbeda dengan manusia Ikan bernafas menggunakan insang Dan insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan Yang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembak Lembaran ini mengandung banyak filamen Dan pada filamen inilah terdapat pembuluh darah Yang memiliki banyak kapiler Dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Melahirkan Bertelur Melahirkan Melahirkan Mel... Bukan paus Bertelur Bertelur Meski biasa disebut sebagai ikan Namun sebenarnya paus bukan termasuk anggota Pisces Melainkan mamalia Sama seperti mamalia lainnya Maka paus pun berkembang biak dengan cara melahirkan dan Menyusui Baik kepada ketika contohnya ketika saya itu baik kepada orang lain Orang lain itu juga akan membalasnya dengan kebaikan Arti pribahasa air susu dibalas dengan air tuba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah Kebaikan dibalas dengan kejahatan Atau perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat Ewan mamalia sapi Kambing Babi Anjing Dan kerbau Aduh Mamalia apa ya Kelelawar Harimau Gajah, singa, ikan Mamalia 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 Ular Katak Sama Burung Sama paus Kelelawar Heu Heu Kambing Jejak Jijak Paus Tokek Hewan mamalia Hewan mamalia Aduh Hewan mamalia Yang beranakam ya Anjing Terus yang melahirkan kucing kucing terus apa sih apa sih itu apa kak itu ini yang kayak gitu apa sih yang apa sih itu kak itu kelinci kanguru sapi harimau kuda kerbau gajah mamalia adalah jenis hewan yang menyusui misalnya kucing sapi kambing dan kuda hewan mamalia berdarah panas sehingga tubuh mereka selalu terasa hangat sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan nah sekiannya dari apaya minggu ini sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati